Mansarai berambisi bahwa PSM Makassar putus rekor tak terkalahkan Persib. Striker PSM Makassar Victor Mansarai sedang dalam kepercayaan diri tinggi jelang duel melawan Persib Bandung dalam laga pekan ke-21 Liga 1 2023-2024, Mansarai berambisi memutus rekor tak terkalahkan Maung Bandung di kandangnya. Tentu saja kami datang ke sini untuk menangkan poin, kata Mansarai dalam sesi pre-match konferensi Perse, Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023. Persib Bandung mengukir rekor bagus di Liga 1 musim ini dengan menjadi tim yang tidak terkalahkan dalam 13 laga terakhirnya, terkait itu, Mansarai mengaku tidak gentar. Kita akan siap besok dan menjalankan rencana dan setelah pertandingan kita akan lihat apa hasilnya, tegasnya. Sementara itu, pelati PSM Makassar Bernardo Tavares mengakui kekuatan Persib saat ini perlu diwaspadai, apalagi mereka tampil tak terkalahkan saat tampil di kandang sendiri. Tentu saja tim Persib menjadi favorit bermain di kandang, mereka belum kalah di kandang sejauh ini dan situasi dan kondisi mereka juga sedang dalam bagus-bagusnya, katanya. Persib Bandung waspadai kekuatan baru PSM Makassar Pelati Persib, Bojan Hodak memastikan persiapan timnya berjalan dengan bagus, Mark Lok CS punya waktu panjang untuk mematangkan persiapan daripada PSM Makassar yang baru saja menjalani laga fase grup HAFC Cup. Namun, Bojan tetap waspada dengan ancaman PSM, pasalnya, tim berjuluk Juku Eja tersebut melakukan perombakan pemain di bursa transfer paruh musim Liga 1. Persiapannya bagus, kami punya cukup waktu melakukan persiapan, ini akan menjadi laga yang sulit. Makassar sudah berbenah, mereka mendatangkan pemain baru dan dalam 5-6 pertandingan terakhir mereka terus membaik dan kami harus berhati-hati, kata Bojan. Pelatih berpaspor Kroasia itu berharap anak asunya bisa meraih hasil memuaskan di laga nanti, kemenangan tentunya akan menjaga tren tak terkalahkan Persib menjadi 14 pertandingan. Mereka bermain dengan rapat, bagus ketika melakukan counter attack, tapi kami bermain di kandang, setiap bermain di kandang, tentu kami harus meraih kemenangan, terangnya. Terima kasih telah menonton!